RIO Speedwagon Selamat yang datang dari Twitter Dengan hashtag RRI Yaitu pertama dari Rudiantara.id Bapak Menteri ini salah satunya Di Gahayu RRI dalam siap ke-72 Kiranya makin kuat berkiprah pada era digital Terima kasih Pak Kemudian juga dari Menpora Dari Twitter juga mengucapkan selamat hari radio Dan semoga menjadi pemersatu persatuan dan kesatuan bangsa Kemudian juga ada ucapan nih Bu Dari Stendy Agustaf Kenal dong penyiar radio Stendy mengucapkan juga selamat hari radio nasional ke-72 Dan jadi bagian dari favoritnya Pasti bahagia sekali jika lagu favoritnya diputar Dan kita akan terus melanjutkan diskusi atau dialog saya Bersama dengan Ibu Retno Ibu Retno, tadi kita terakhir menganjauh tentang tantangan teknologi Tantangan teknologi harus kita imbangi Jadi kalau sekarang dulu orang mendengar radio itu harus besar Ada alat transistor dan sebagainya Sekarang tidak cukup menggunakan Android Mungkin ini Android ada 97 yang bisa di klik Di situ bisa Kepingin mendengarkan Makassar, Jayapura Kemudian daerah Samarinda, Banjarmasin itu enak sekali Bahkan di daerah perbatasan juga bisa mendengarkan lagu-lagu di sana Tapi bagaimana juga dengan pada akhirnya kan angkasawan Begitu kita menyebutnya sebagai penyiar radio di Radio Republik Indonesia Beradaptasi juga untuk mengikuti kemajuan zaman Harus, ya itu harus beradaptasi dengan menciptakan inovasi dan kreativitas Itu semua harus Karena bagaimanapun kami harus menyiapkan paket-paket siaran Yang siaran kami harus mempunyai siaran yang baik Tapi tidak dengan kemudian melupakan sejarah masa lalu Bahkan untuk piringan hitam pun juga di RRI juga melakukan penyelamatan Ini salah satunya Ini coba lihat ini Ini salah satu piringan hitam milik RRI RRI Surabaya The Beatles Kemudian ini ada juga Titip Sandora Titip Sandora Mungkin generasi Ya saya tidak bisa menyebutnya lah ya Ya ini sampai saat ini masih kami putar Oh iya Jadi ternyata pendengar-pendengar ini banyak Ratingnya tinggi ini kalau udah diputar Namanya acaranya PPH Pustaka Piringan Hitam Pustaka Piringan, bahkan ada programnya sendiri Ya ada komunitasnya sekarang Komunitasnya sendiri Tapi format lagunya itu format lagu dari piringan hitam sendiri Iya Mas itu kan kita masih ori itu Masih digunakan juga Jadi meskipun Meskipun di era teknologinya sendiri RRI tidak melupakan sejarah masa lalu Tetap memutar piringan hitam Ini selain diputar Diputar juga dengan radio Lewat radio picture Jadi selain suara Bisa didengar lewat gambar Tapi ini rilisnya kayak macam Piringan Hitam The Beatles ini Kan cukup lama Bagaimana kemudian RRI memiliki staff yang bisa Menyelamatkan piringan-piringan hitam Bahkan untuk koleksi Titip Sandora sekalipun Ya itu masih lengkap tuh restorasinya Bisa dilihat Jadi mereka memang ada petugas-petugas itu Pertama adalah Jiwa tadi Jiwa-jiwa angkasawannya harus mempertahankan Aset-aset kami yang lama harus dipertahankan Dan ini harus tetap kita Kita utuhkan Kita pulihkan Dan kita putarkan Jangan lupa begitu saja Jadi kan Apa tuh Sejarah lama tuh harus diingat Tapi bisnis juga Masih harus diperhitungkan juga Bahkan mungkin sekarang ada Pro 1 Pro 2 Pro 3 Bedanya tuh apa sebenarnya Pro 1 Pro 2 Pro 3 Ya Pro 1 adalah Pusat Pemberdayaan Masyarakat Yang mana siaran kami ini Dapat didengar Ada siaran Taman Kanak-kanak Itu masih ada waktu Saya TK juga Saya bersempat siaran di RRI masih Kemudian Ada Ada dialog interaktif Ada kalau di Di ini Dimana di RRI Surabaya ini Ada info prima Jadi berita-berita yang Ada di Jawa Timur itu Kita dapat Buat beritanya Kemudian Jatim hari ini Jatim hari ini Nah kemudian ada Pilar keluarga Itu yang mempererat Dan yang uniknya disini Ada komunitas pendengar-pendengar Khususnya di Pro 1 ada Di Pro 2 ada Kemudian di Pro 4 ada Nah itu saking cintanya Dengan RRI itu Lalu bagaimana kemudian Bisa mempertahankan Komunitas-komunitas itu Menjadi pendengar Yang bahkan mungkin Menjadi potensi pendengar setia Bu Silahkan Ibu duduk Saya akan coba Untuk sambil Berjalan Saya ikut gak berjalan Enggak Ibu disini aja Gimana Bu Ini bukan dari kita Tetapi bagi mereka Mereka ada komunitas-komunitasnya Dan kita Men-support Untuk kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan mereka Tentu mereka Sangat Senang Sangat maniak Dengan RRI itu Seperti ini ada baru sekarang Ini adalah komunitas Pecinta Pustaka Piringan Hitam PPH itu Itu yang memang Masih harus dilestarikan Piringan Hitam Itu karena merupakan Bagian dari sejarah Dan RRI juga merupakan Bagian dari sejarah Satu yang harus diingat Kita juga Ikut melestarikan budaya Memperkat budaya Itu yang harus bertahankan Dan di RRI Sudara Baya ada Di Pro 4 Jadi kita ada Ketimpan Sampur Kita ada Wayang yang dikemas Salud Salud benar Perkembangan bisnis Dan juga Memungkin bagian segmentasinya Juga menjadi pemikiran Dari RRI Untuk tidak hanya Perkembangan bisnisnya Tapi juga Bagaimana Meng-grab Para pendengar Untuk tetap setia Seperti itu Sekarang saya coba Untuk bertanya-tanya Kepada penyar Salah satu penyar Boleh Ijin Boleh Ijin Silahkan Saya izin dulu Oh iya Oke Ke salah satu Angkasawati Angkawasit Angkawas Angkasawati Itu untuk penyar Perempuan Nah saat ini Saya bersama dengan Salah satu penyar Dari Pro 1 99,2 FM Selamat siang Mbak Maaf mengganggu Dengan Mbak siapa? Melekat di telinga pendengar Pendengar akan selalu mendengarkan radio Nah bagaimana sih sebenarnya Apakah saat ini Banyak orang masih mendengarkan Mendengarkan siaran radio? Kita simak Beberapa pendapat dari masyarakat berikut ini Radio kan mungkin bisa jadi alternatif selain televisi ya Mungkin bisa alternatif hiburan Ketika pas lagi di jalan Mungkin dengerin musik dan sebagainya Dan disitu juga mungkin kita bisa Dapat informasi juga kan Ada apa Bacain berita Kayak gitu Terus kadang Apa yang penyiarnya juga Bawain joke-joke yang lucu Kayak gitu Bisa jadi hiburan lah Lebih sukanya Kalau kita pas waktu di mobil Biasanya kita suka dengerin Bercandaan-bercandaannya Selain bercandaan juga Dengerin musik juga kan Kalau radio kan Terutama lagi berkendara ya Lumayan ngebantu Untuk ngilangin ngantuk Ngilangin jenuh berkendara Atau Disamping itu kan selain musik Kita bisa dapat informasi Berita Apapun yang terjadi di Tidak hanya media Cetak Kalau kita sedang Bawa kendaraan kan Paling gampang itu Masuk informasi lewat kita dengar kan Gitu kurang lebihnya Kalau aplikasi musik lebih Kalau menurut saya lebih ribet sih Kita harus download Mungkin kita Ada berbayar juga Jadi kalau radio Kita tinggal Cari channelnya aja Udah Jelas Terus Lebih mudah Gitu aja sih Kalau aplikasi musik itu kan Ada yang prabayar Ada yang ini Gitu aja Lebih mudah Lebih murah kan Kita kan kaum-kaum Menengah ke bawah Kalau untuk aplikasi musik Kita kan harus dengerin musik doang Maksudnya kita bisa dapat disitu Hanya musik Tapi kalau radio Ya kita bisa dapat informasi juga Gitu lah Kita jadi tahu Dalam perjalanan Kita tahu perkembangannya apa aja Menjadi kehormatan Ketika saya berada Di bilik studio dari RRI Dan salah satunya adalah RRI Pro 1 99,2 Dan saat ini Saya sedang bersama dengan Salah satu angka sawati Mbak Fresti Yang telah lama berkecimpung Di dunia radio ini Dan Kalau misalkan tadi saya sebut Bahwa saat ini teknologi radio Sudah berkembang pesat Dari yang kita kenal dengan Pendingan hitam Saat ini sedang format digital Nah apakah penyiar-penyiar radio itu sendiri Juga beradaptasi Atau menggali potensi diri mereka Untuk mengenal teknologi Gimana Mbak Fresti? Kalau pertama dulu kan Bukan single operation ya mas Jadi agak susah kikup Tapi setelah Keluarannya benar-benar enak kan Tapi setelah diajarin ya Harus bisa Harus bisa Harus melal Tapi kebanyakan masyarakat mengatakan Kalau penyiar radio itu Apalagi Head-on Atau Seleb Atau bagaimana Bagaimana kemudian Mbak Fresti Menyikapi hal itu Apakah benar penyiar radio itu Sosok yang head-on Atau seleb? Enggak juga sih mas Tergantung pribadi masing-masing ya Mau membawa itu Seperti apa Jadi tergantung Masing-masing orang Ada yang Ada juga yang Karena Dia jadi seorang penyiar Atau mungkin seorang presenter Terusnya haji mumpung kan ya Sekali yang terkenal gitu kan Oke terima kasih Mbak Fresti Dan Pada akhirnya kita memang Perlu harus menyadari bahwa Radio Republik Indonesia ini Menjadi bagian dari sejarah Dan perkembangan teknologinya ini Juga oleh RRI Diadaptasi Hingga kemudian bisa bertahan Pada usia yang ke-72 tahun Tepatnya di 11 September kemarin Saya merasa Terhormat berada di ruang Salah satu ruang bilik suara Di Pro 1 FM ini Dan terima kasih Ibu Atas waktunya Sekali di udara tetap di udara Sekali di udara tetap di udara Baik Terima kasih Teman-teman di RRI Surabaya Terumasuk RRI Pro 1 Pro 2 Pro 3 Dan Pro 4 Saya kembalikan ke Jakarta Dengan Ajang Ini bisa menjadi pengalaman Yang menyenangkan Buat saya berada di Studio Radio ya Ajang silahkan Adi Adi terima kasih banyak Sekali di udara Tetap di udara ya Terima kasih Dan ternyata Tournya ini juga menyenangkan sekali Bagi pemirsa Selamat kembali bertugas Selamat kembali bertugas